Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2005, No. 1138 Menkes-PB-8 Romawi-2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat. Dengan tujuan tercapainya kondisi Kabupaten Kota untuk hidup bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni dan sebagai tempat bekerja bagi warga dengan cara terlaksananya berbagai program-program kesehatan dan sektor lain, sehingga dapat meningkatkan saranan dan produktivitas dan perekonomian masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati Indra Girihilir, Haji Muhammad Wardan yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Indra Girihilir, Rahmi Indra Suri. Saat sampaikan sambutannya, dia membuka secara langsung rapat Kabupaten Kota Sehat di salah satu hotel di Tembilahan pada Jumat 9 Desember 2022. Perlu digatukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan guna guna meningkatkan kualitas dan menunjukkan Kabupaten Kota Sehat yaitu Kabupaten Kota yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan, ketentaman, dan kesehatan bagi masyarakat dan menjalankan sediakan kehidupan. maka dari itu untuk melaksanakan program Kabupaten Kota Sehat yang perlu didukung oleh program-program kesehatan sektor lain sehingga dapat meningkatkan sarana produktivitas dan perekonomian masyarakat serta memberikan penghargaan swasti sahabat Kabupaten Kota Sehat tahun 2022. hadirin undangan yang saya hormati berdasarkan peraturan bersama mengerikan sendiri dan Menteri Kesehatan no. 34 tahun 2005 dan nomor 1138 dari Menteri Meneges dari Menteri TG, dan Menteri Meneges dari Menteri Meneges tahun 2005 Kabupaten Kota Sehat memiliki tujuan 1. Meningkatkan terhadap kesehatan melalui upaya kesehatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan di lintas sektor 2. Terselengarannya upaya kesehatan yang adil, bermutu, merata dan berjalan kaut dengan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang ada 3. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri 4. Meningkatkan lingkungan sehat secara perintegrasi aspek sosial, ekonomi, budaya, dan perilaku Kepala Dinas Kesehatan Indra Girihilir Rahmi Indra Suri juga berharap dengan dilaksanakannya rapat KKS mampu merumuskan kegiatan operasional forum KKS melalui pendampingan oleh tim pembina Zakaria Agustrianto melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih telah menonton!